untuk perawat perawat ini landasan hukum utamanya pengembangan dan eksistensinya di Indonesia ini adalah undang-undang keperawatan nah, sementara undang-undang keperawatan termasuk salah satu undang-undang yang dicabut dalam undang-undang kesehatan ini terus rujukannya perawat kemana dong Pak kalau itu dicabut? nggak ada nah kalau dicabut berarti ada peraturan menteri yang masih berlaku, cuma peraturan menteri ini kan ada peraturan di bawah ya peraturan kalau dalam berhierarki peraturan perundang-undangan kan tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan kecuali didelegasikan oleh undang-undang, sementara undang-undang yang mendelegasikannya sudah dicabut nanti secara ilmu hukum, validiti terhadap regulasi ini sudah sangat lemah, maka polisi perawat hari ini lemah kecuali kami berharap makanya kami sampaikan kami berharap bahwa dalam undang-undang kesehatan yang baru ini mencantumkan norma-norma esensial yang ada di undang-undang perawat itu dicantumkan tidak semua pasal tidak paling kami hitung sampai biasa sampai 15-20 pasal yang untuk apa namanya esensial dari perawat misalnya bagaimana praktik perawat yang saat ini bisa praktik mandiri kita nggak tahu yang lain nanti apakah kita praktik mandiri kemudian kewenangan tugas perawat pelayanan keperawatan itu sendiri tidak pernah disebutkan dalam undang-undang ini kualifikasi juga perlu ya Pak ya padahal dalam undang-undang ini pelayanan perawatan itu bagian dari sistem pelayanan kesehatan jadi eksistensi pelayanan keperawatan itu justru dihapus dalam undang-undang ini jadi itulah keberatan kami mengapa kami menolak RUU tersebut selamat menikmati